Terduga dalam pembunuhan berencana yang gagal, Kopral 2 atau Kopda Muslimin ditemukan tak bernyawa selama beberapa jam setiba di kampung halamannya di Kendal, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Penyebab kematian sang Kopral yang ramai jadi perbincangan terkait kasus penembakan dengan target istrinya sendiri ini masih menyisakan misteri. Meskipun ada dugaan kematiannya usai menegak racun. Kediaman mustakim di desa Trompo, Kecamatan Kota Kendal, Kamis pagi mendadak didatangi TNI dan Polri. Kedatangan puluhan personil TNI Polri itu hendak menjemput jenazah Kopda Muslimin. Ya, prajurit TNI yang sedang diburu itu meninggal dunia di rumah orang tuanya. Kematian puron yang diduga kuat sebagai otak pembunuhan berencana rinang bulandari istrinya sendiri itu dilaporkan orang tuanya kepada aparat lingkungan setempat yang meneruskan ke pihak berwenang. Menurut keterangan mustakim, ayah Kopda Muslimin, kepulangan anaknya untuk meminta maaf. Sang ayah pun tak menduga bila di rumah ini berwalah, prajurit batalion 15 arah Hanud Semarang itu meregang nyawa. Pukul 5.30 bahwa saudara M pulang ke rumahnya, orang tuanya namanya mustakim. Pada saat pulang beliau sempat minta maaf bahkan oleh orang tuanya dituturi, dituturi untuk menyerahkan diri dan lain sebagainya. Dan timbul komunikasi antara M dengan Pak Mustakim untuk minta maaf. Tetapi pukul 5.30 muntah, jadi dapati pukul 7.00 mendingan dunia. Penyebab kematian Kopda Muslimin yang ramai jadi perbincangan terkait kasus penembakan dengan target istrinya sendiri itu menyisakan misteri. Dengan persetujuan orang tua, otopsi dilakukan untuk memastikan penyebab kematian sang Kopral. Dari pemeriksaan luar tidak ditemukan luka akibat perkerasan tajam atau benda kumpul. Dari pemeriksaan dalam didapat tanda mati lemas yang diduga oleh karena penyakit pada otak atau keracunan. Dibutuhkan pemeriksaan penunjang, yaitu patologi anak-anak yang memakan waktu berapa kira-kira? Dua sampai empat minggu. Dan dibutuhkan pemeriksaan laboratorium untuk psikologi untuk membuktikan. Nama Kopda Muslimin mencuat seiring terungkapnya kasus penembakan istrinya Rini Wulandari oleh empat orang tak dikenal yang diringkus tim gabungan TNI Polri di sejumlah tempat berbeda. Dalam kasus ini, fakta mengejutkan kembali terungkap. Seorang eksekutor yang ternyata kenal dengan korban mengaku hanya menembak di bagian perut karena tak tega menembak bagian kepala sesuai perintah Kopda Muslimin suami korban. Gagal membunuh, upah yang diterima para eksekutor juga baru sebagian. Sebelumnya, penyidik juga meminta keterangan delapan saksi, salah satunya W, yang tak lain kekasih Kopda Muslimin yang baru beberapa bulan dikenalnya. Diduga mabuk cinta hubungan asmara yang baru seumur jagung itu mendorong sang kopral hingga tega berulang kali mencoba menghabisi nyawa istrinya. Agus Hermanto dan Ali Mustafirin melaporkan dari Kendal dan Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih.